Baik, kita bacakan ada pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui sahabat kita yang bergabung melalui Facebook Radio Kucerbohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Banghak, saya Siddiq, usia 30, asal Garut Mau bertanya, bagaimana menyingkapi doa yang belum diijabah? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang pertama Saya katakan begini Sebetulnya hampir tidak ada doa yang tidak diijabah Hanya mungkin cara kita melihat yang salah Misalnya begini Ya Allah jadikan saya pandai Nah, jawaban atas doa itu sebetulnya sudah Allah berikan Belajar Nah, karena kita tidak menuntut diri Untuk menjadi layak pandai Lalu kita merasa Begitu ujian kok gak bisa Lalu aku semalam doa kok gak diijabah Gitu ya Jadi doa itu sebetulnya kembali kepada tuntutan diri Apakah kita layak untuk mendapatkan jawaban doa itu atau tidak Jadi, coba cek Jangan sampai kita menuntut Tuhan Allah SWT tak bisa dituntut Ya Allah lapangkan rejeki Berarti kembali Kita harus layak, pantas, berejeki baik Bagaimana orang yang layak dan pantas berejeki baik Adalah menjadikan dirinya baik Lebih rajin Lebih menghormati Lebih santun Lebih gampang menolong Lebih mudah membantu Sehingga dia menjadi saluran rejeki bagi banyak orang Kalau dia menjadi saluran rejeki bagi banyak orang Maka rejeki dia pasti besar Lawang dia punya karyawannya ribuan Jadi saluran rejeki bagi banyak orang Jadi, itu sebabnya kita sering sekali melihat doa-doa yang tidak diijabah Karena salah cara kita melihat atas jawaban dari doa Nah, kemudian yang kedua Ketika doa itu tak kunjung kita bisa rasakan jawabannya Maka Semakin banyak doa-doa yang tidak diijabah Semakin bersabar Dan sabarnya itu dalam menanti doa kebaikan yang tak berujung sampai dia meninggal Bahkan nanti di akhirat doa-doa yang tidak diijabah Berwujud menjadi sesuatu yang kita kaget Ini pahala apa ini? Pahala doa yang dulu dengan sabar Kamu menanti Wah, tahu begini mendingan banyak doa yang tidak diijabah Karena kesabaran menanti itu ibadah Saya ulangi ya Kesabaran menanti itu dihitung ibadah Bayangkan Tahunan Anda menanti doa itu ibadahnya luar biasa Jadi jangan sampai kita kemudian berhenti berdoa Hanya karena kita merasa doanya tidak diijabah Semakin banyak doa Banyakin doa Kemudian kita tunggu-tunggu, tidak apa-apa Dalam menanti doa, menanti jawaban itu ibadah, kebaikan Ya Rabb, engkau sudah jelas mengatakan Minta padaku, doalah padaku, aku akan penuh Maka aku tunggu Dalam kesabaran itu ibadah, kebaikan Lalu kata Allah itu lihat orang Hambaku sabar menanti Sampai ketika ajal tiada Maka kebaikan itu berubah Wujud dalam bentuk amal yang besar Yang dia kemudian kaget Nanti di akhirat gitu Baik Jadi kalau gitu Banyak-banyakin doa Iya Apa saja doa Doa itu gampang terwujud Gampang terucap gitu ya Banyak-banyakin doa Jadi doa itu jangan sewaktu-waktu Hanya waktu khusus gitu Jangan lagi lewat Ya Allah semoga dia jadi kebaikan Ya Allah semoga dia jadikan sabar Kapanpun kesempatan Banyakin doa Biasakanlah doa itu Dalam setiap keadaan dan kondisi Bila perlu kita doakan orang lain Ya Salah satu kebaikan dari Cara mendoakan orang lain Adalah kita mendapatkan yang serupa Walaka bimisli Kamu akan mendapatkan hal yang Sama Yang serupa Berarti Ketika kita melihat doa Yang pertama tadi saya katakan Coba cek paradigma kita Persepsi kita Mungkin salah cara kita melihat Jawaban atas doa Kita tidak menuntut diri Tidak menjadikan diri Kita menjadi pantas Untuk mendapatkan doa itu Makanya saya katakan Jangan kau minta seember air Kalau yang kau punya Hanya gelas Gitu Bukan Allah tidak mau Memberikan kepadamu Air seember Allah menginginkan kamu Untuk ganti wadahnya dulu Gitu Jadi itu yang pertama Yang keduanya Jangan berhenti berdoa Perbanyak doa Semakin kita bersabar Menunggu doa Itu hitungannya ibadah Dan kita akan Merasa bahwa Beruntungnya orang-orang yang sering doa Dalam kesabaran penantian Jawaban atas doa itu Menjadi kebaikan di akhirat Insya Allah Baik Abang Terima kasih atas Jawabannya Jadi Yakini pasti Setiap doa itu Selalu Pasti dijawab Walaupun jawabannya Kadang dalam bentuk Sesuatu yang tidak kita pahami Iya Harus sadari itu Harus sadari itu Jawabannya belum tentu Kita pahami Betul Dan tentunya Yang Apa namanya Sering Dibahas juga Bahwa Sebenarnya Yang Hal paling indah dalam doa itu Bukan saat Ijabahnya doa Tapi saat Dekatnya kita dengan Allah Karena doa tersebut Itulah hal yang paling indah Baik Terima kasih Semoga bisa dipahami dengan baik Jawaban dari Abang Terima kasih